Fuhh Oke Ya, halo guys Halo 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 Balik lagi sama gue Fikri Di game Let's Get Rich Ternanya guys ya Oke guys Langsung aja teman-teman Di video kali ini Kita bakal nge-gameplay full Pake Dead Nggak gua cut sama sekali Dari gameplay pertama Sampai gameplay terakhir Tapi Gameplay pertamanya itu Bukan dimulai dari win 0 Tapi win 1 teman-teman ya Makanya Legendary Dead Berkostum dengan susunan penan seperti ini Ada Rich Exile Drawing Equipment Ada Unicorn Ada Scarecrow Invitation Card Dan yang terakhir Helm Paladin teman-teman ya Bisa kalian tiruk Kalo kalian punya susunan penan Yang gua pake teman-teman Oke Tapi sebelum ke gameplaynya Gua mau kasih lagi kalian Kalo gua masih open jasa Invite Toad Disini ada 100x Invite Gate Rich Buka Bisa dapet sekitar 1900-2200 Diamond Dengan 100x Invite Dan 100x Invite Gua open harga 30 ribu Kalo kalian minat Langsung aja di Instagram gua Fikri Farah Razi guys Oke Kita langsung ke gameplaynya aja Oke Oke teman-teman Langsung saja kita mulai Perjalanan Dead Ronde pertama Posisi win ada di 1-0 Dan Semoga bisa sampe 9-0 Walaupun kayaknya Agak berat teman-teman ya Tapi Kita liat sama-sama Saja Guys Ketemu sama siapa Di ronde kedua ini Teman-teman Mapnya map arena ya Oke Ronde kedua Ketemu sama Obut Bukan ronde kedua OTW dari win 1 ke win 2 Ketemu sama Obut teman-teman ya Kita dapet giliran kedua Obut pake susunan pendant Seperti ini Seharusnya Skill kita Itu bisa ngemakan Skillnya si Obut Oke Dan untuk ngehalau Excel ini Gua udah antisipasi dia Dengan memakai Unicorn Detened Shoes Teman-teman Jadi seharusnya Tidak ada masalah ya Tinggal bagaimana Kita ngegusur Blok airnya dia aja Teman-teman Oke Jalan Obut Ambil double 2 Jalan lagi ke blok spesial Setelah itu Pindah ke situ Teman-teman ya Bikin satu area completion Gak apa-apa Nah Jalan dia berhenti Teman-teman Itu dibikin air Kebetulan Gua bakal coba Buat gridfall Ke situ aja Teman-teman Dengan harapan Ini gua panggil dulu Oke Flame gua gak nyala Harapannya adalah Itunya nyala Tapi ternyata gak ya Si spy trapnya Ini gua ambil 10 aja Teman-teman Ke belakang Gusur dia semua Jadikan dia badut Dan selesai Kuncinya ketika Dia jadi badut Adalah Jangan pernah Batalin badutnya dia Karena ini jadi Tameng banget Buat kita teman-teman Selama dia jadi badut Skill dia gak ada yang aktif Dan itu jadi kekuatan kita Banget guys Oke Lawan Obut Selesai Lanjut lagi Selanjutnya nih Ronde 2 OTW 3 Ketemu sama siapa Teman-teman ya Sok bijak banget Gua ngomong Oke Lawan Nike Ini agak-agak Balance Tentang Penghapusan skillnya ya Penghapusan block spesialnya Nike juga punya Dead juga punya Dan sama-sama Enak banget Buat ngapusnya Gampang lah maksudnya Nike tinggal ngelempar Si Dead juga tinggal ngelempar Dadu teman-teman Cuma disini kita agak sedikit unggul Karena gua dapet giliran kedua Teman-teman Dimana giliran kedua tuh selalu dinggulkan ketika kalian main bangkrut Karena bisa langsung attack lawan guys Apalagi Dead yang metanya tuh harus lawannya bergerak Kita liatin dulu aja permainan sinek ya Mau kemana dia Oke Karena dia bolongin penjaranya Yang harus kita ketahui adalah area termahal yang dia punya Sampai saat ini masih champion trophy dengan 19M Disusul playzone dengan 17M teman-teman ya Gak boleh salah Soalnya nanti bakal jadi blunder buat kita teman-teman Jalan lagi Ambil 3 Oke 19M masih 17M juga masih Aha Kemana kau Oke 34M Wait 35M 34M Ini adalah area termahal dia Kita gak nyala itunya teman-teman Ambil 12 dulu aja Gak nyala ya Jadi kita harus nge-tag dia Dan sayangnya Tidak bisa teman-teman Gue harus kesini Gak apa-apa Karena kita punya super shield Skillnya anggatif Gak apa-apa Flame gue nyala Kita pake aja ganjel-genap 12 Ilangin semua tech-tech bengek yang dia punya teman-teman Ya Oke Sudut spesial Nice Udah aktif flame gue teman-teman Tinggal gimana gue pasang spy trapnya aja Ini Spy trapnya tadi termahal tuh disitu Nice Ya Enak banget Kalau udah bisa pindah kayak gitu teman-teman Kalah harusnya si naik Ya Dia Ngalah Karena susah juga Gue masih ada satu kali lagi chance dadu Dan dia gak punya Defense Kalah harusnya Oke Round 3 OTW 4 Sejauh ini lawannya Gak jelek ya Gak ada yang badut gitu Tapi masih dibawa dead Dan gue agak sedikit beruntung Dapet giliran kedua tadi lawan naik ya Mungkin ketika Gue dapet giliran pertama Bakal beda cerita tadi teman-teman Oke Ini Agak Bukan agak imbang Memang imbang ya Tinggal siapa yang jalan pertama Atau kedua aja Ya Agak hoki kita Dapet giliran Kedua Seharusnya bisa memaksimalkan ini Dia punya anti-negatif dari sini Dan exile dari sini Lagi-lagi gue harus cari tau Mana tempat Yang jadi area Termahal Gue teman-teman Tadi gue kayaknya salah perhitungan ya Untuk yang gameplay si naik tadi Gue harusnya ngeliat Area termahal gue Iya Fokusnya ke area termahal gue Springtrap itu kan gitu Tapi ya udahlah Jalan lagi kemana Ambil 8 Defense nya punya 2 kali Teman-teman Oke Ketika ini gue nyala Gue maka Bakal ke Situ teman-teman Kenapa gue bakal ke situ Itu gue bakal ke silahkan kalian Ini gue undang Gue ilangin dulu Flame gue nyala Menurut gue Gue bakal ambil berapa 12 enggak Gue ambil 10 teman-teman Tujuannya adalah Ya Tidak nyala Jadi percuma Apapun yang kita bahas Percuma Tidak menyala Nice Dapet blok sudut spesial Teman-teman Ya Agak sedikit hoki disini Tapi gue baru jalan 1 kali Dan ini enak banget Kita ambil 12 ke belakang Teman-teman Oke Ah Oh enggak Ah ini gue taro situ aja langsung Gue panggil dia dulu sekali Dia enggak kena Gue pindah Harusnya bisa double attack Teman-teman Ya Pindah lagi ke situ Attackin lagi Taruh lagi disitu Dan Seperti ini Ini tinggal ambil 10 saja Dan berharap semoga nyala Dan jadi scarecrownya Nice Kuat banget defend dia cuy Sumpah Kuat banget defend dia Bisa dia Pindah ke areanya ke situ aja langsung Nice Kena lagi Oke Nice Gue hoki ya Gue hoki Karena yang pertama Gue dapet giliran kedua Dan yang kedua Tadi ada heart attack ya Attack tambahan Ketika turn kita Mau selesai Jadinya gue bisa menang Lawan dead costume Teman-teman 4 OTW 5 Guys Kita lihat sama-sama 4 OTW 5 Ketemu sama siapa Teman-teman Dead costume lagi Ini udah mulai Dead costume Dead costume Dead costume Yang menentukan adalah Yang jalan kedua Lagi-lagi Teman-teman ya Lawan yang tadi Apakah dia bisa Kayak kita ya Yang mana dia Wait Kita punya kartu kuning Kartu merah Dia gak punya black hole Atau apapun Teman-teman Ini kesempatan Buat kita banget Yang penting Gue taro situ guys Karena dia gak bawa trap Teman-teman Kalau kalian lihat ya Jadi ketika kartu kuning Kartu merah Gue nyala Di drawing itu Itu jadi keunggulan Keunggulan banget Buat kita teman-teman Ini gue ambil 10 dulu Oke 10 nya dapet guys Very good Ini bakal gue block Di situ Nice Nyala Pasangkan lagi trapnya Di situ aja Gak apa-apa teman-teman Ini gue ambil 2 aja Eh itu guys Dan dapetnya 3 Ya sayang sekali Dapetnya 3 Oke Tinggal berharap Keajaiban teman-teman Dia gak bisa nge-counter Kita balik Oke nice Ini keuntungan pertama Buat kita Dia dapet 4 Dan gak langsung Nge-tag kita Jadi 1 Tinggal 2 lagi Dice dia Teman-teman Tinggal 2 lagi Dice dia 12 belakang Aha Ya Kena gue langsung Ya Gue langsung Kena teman-teman Tapi cuma 15M Jadi masih bisa kita counter ya Oke Flame dia nyala Harusnya dia kesini sih Ke block spesial Oke ini Dice Terakhir dia Kita masih punya Angel card Dan gue Masih punya Loan Teman-teman Nice Masih ada defense juga sekali Harusnya kita bisa attack Dia balik Guys Ini gue defense dulu Heart attacknya juga Kena defense Mantep banget ya teman-teman Sayangnya 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 Gue gagal Buat Nge-counter dia Ini gue harus ambil 2 Depan Untungnya dapet Teman-teman ya Gue harus kesini gue Nah ini Do or die ya 12 Ke belakang Gue korbanin aja Gak apa-apa cuy Oke It's okay teman-teman It's okay Ini gue bakal coba Buat ambil 9 guys Kayaknya ini jalan Ketiga gue Jadi gue ambil 9 aja Teman-teman Oke Dia kena sekali Mantep ya Aha Gue pastikan Eh gue harus memastikan Bahwa dia kena Teman-teman yang ini Jadi gue kesitu aja Aduh Ke defense guys Oke Ke defense teman-teman Sayang sekali ya Oke Sayang sekali Defense Eh tebal banget Defense-nya nih Gak tebal sih Aktif aja Lagi aktif aja Gini Bada Oke flame dia nyala Dice ketiga Penjara dong Oh belum penjara Teman-teman Oke masih ada Satu kali lagi Nafas gue Oke Ini terakhir ya Ini pal-palan aja Kalau aktif Gue kalah Kalau gak aktif Dia kalah teman-teman Harusnya Ya Kita lihat sama-sama ya Ah Kalah gue harusnya Oke Gak nyala skill kita Dan kita kalah ya Satu-satu teman-teman Berarti lawan si Dead ini ya Sayang sekali Kita kalah Oke Kita lanjut lagi Gak apa-apa teman-teman Masih punya 2 nyawa guys Gak apa-apa Yang tadi kah Aha Yang tadi Oh beda Nice Kita dapet giliran kedua Teman-teman Pokoknya kalau giliran kedua Lo gak bisa menang Tuh Rugi banget guys Gue gak bilang bodoh sih Karena gue juga sering soalnya Rugi banget lah ya Soalnya Kita Kita tek-tek aja Ini apa nih Oh ini bombing Gue gak bawa anti chat guys Ini bombing Saat lawan bangunan map Bomb Oh bombing Beda ya sama kita ya Maladin kita Oke 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 ini bakal gue taro Dia di Situ teman-teman Gue taro trapnya Disitu Gue panggil dulu Hilangin sekali Gue bisa pindah Jangan deh Karena itu masih tempat dia Dan rawan Teman-teman Gue bakal ambil 10 aja Flame kita nyala teman-teman Dan gue pasti double Jadi gak apa-apa Kita ambil 10 Nah Ya selesai ya Ini Bodoh banget Kalo kita gagal menang Ketika lawan udah kena Scarecrow Teman-teman Ini bodoh banget Kalo kita gagal menang Karena apapun skill lawan Tuh gak bakal nyala Asalkan gak kita trigger Buat Scarecrownya itu Hilang Teman-teman ya Ini menang harusnya Gue bisa kasih garansi lah Ini menang Nah Dia pun ngalah sendiri Karena pasrah ya Oke Win 5 Sekarang Sisa 4 gameplay lagi Kalo mulus Bismillahirrahmanirrahim aja ya Oke Wow Crash kali 3 kali atau 4 kali Berturut-turut Lawan kart yang sama Terkesan tidak adil Karena harus diputuskan Dengan Siapa yang jalan ke 2 Teman-teman Tapi ya Itulah meta kali ini Teman-teman Hah Agak capek juga sih Tapi Yaudah Sementara Dia seperti itu Gue taruh Exile-nya disitu Gue masih bisa jalan Gue bakal jalan ambil 10 Teman-teman Oke Shield kita udah 2 kali ya Jadi Enak Ini gue bakal jalan Kesitu aja langsung Shield gue nyala Gue masih bisa jalan lagi Ini bakal gue ambil 2 2 nya dapet Teman-teman Ini gue bakal taruh di Disitu aja teman-teman Ini kita tetap gue taruh disitu Gak nyala flame gue Yaudah kacau banget Kita ambil 5 Dan harus dapet 5 Teman-teman Gue bakal menjauh Ketempat Yang dia gak bisa Ngetek gue sekaligus Kecuali Gridfall nya nyala Biarin aja Nah Gridfall nya nyala Jadi Tidak berguna Apa yang kita lakukan ya Dengan posisi seperti ini Setup apapun yang kalian pake Yaudah Tinggal nunggu Apesnya aja Defense nya gak nyala Gitu teman-teman Gitu doang sih Jadi sulit teman-teman ya Memang Oke Nah kan Sulit teman-teman Meta sekarang kayak gini Yang jalan kedua Yang dominan guys Walaupun ada Yang jalan kedua Dan tetap menang Nah Seperti biasa ya Udah jadi scarecrow Gak ada kesempatan Buat kita cuy Apalagi kalo dia pinter Gak bisa teman-teman Nyala Nah Mungkin Ya Gak tau lah gue Kita liat aja ya Walaupun gue yakin Kalah sih guys Ya kalah kita udah Ah Klempernya kesitu guys Ini udah gak bisa Jadi mendingan Ngalah aja teman-teman Empat kali berturut-turut Ketemu card yang sama Segitu membosankannya ya Tapi di satu sisi Gue juga butuh Maka card terbaru Biar bisa ngimbangin Lawan-lawan yang lain Gitu teman-teman Mungkin seru kalo misalkan Dikasih batas Untuk card ini Di CL Batasnya pake tiga kali Gitu teman-teman Ini juga paling dead lagi nih Harusnya Coba deh Iya kan Coba kalo satu card tuh Dibatasi tiga kali Gitu teman-teman Oke dead Tapi yang biasa Tapi sama aja teman-teman Mau yang biasa Atau yang kostum Jalan kedua itu menentukan Oke Harusnya gue menang ya Harusnya gue menang Karena yang pertama Dia bukan legendary Bukan kostum Dan kita dapet giliran kedua Punya tiga keuntungan Jangan sampe gue kalah Bakal malu banget teman-teman Oke Dia jalan 12 Ambil ke situ Berarti udah 5 kali Gue ketemu card Yang berturut-turut sama Cuma naik doang Dan obut yang beda 2 7 kali main 5 sama 2 beda Sestrik itu Ya meta Oke Jalan lagi Dia kemana Dia bawa apa Dia gak bawa kartu kuning Kartu merah teman-teman Punyanya skate pro Tapi ada anti negatifnya 65% Agak besar sedikit Dari helm yang kita pake 60% guys Berarti Ya Apalagi dengan Posisi dia di penjara Dia mati Harusnya Wajib But wajib Gue buat menang Ya Gak ada alasan lah guys Pokoknya Bener-bener gak ada alasan Serius Gue bakal kesitu aja langsung Kesitu aja Oke Rebut marblenya udah nyala Bangun 2 Nice Sudut spesial Oke Gue kesitu teman-teman Kena dia 2 kali Anti negatifnya masih gak Gak nyala Oh enggak Kalau rebut marble Get itu bukan anti negatif Gak bisa di contour Dia sama skill Rebut marble Bisanya teman-teman Ya Dan gue bakal Kesitu teman-teman Kena lagi dia Ya udah Selesai guys pokoknya Gak bisa anjir Sumpah Rusak teman-teman Gue misalnya bisa jalan Flame gue nyala Ambil 12 aja ke depan Gascon ya Ketiban dia Nah Nah kena lagi guys Kan Evo kecil cuy Anti rebut marblenya Overall dari 7 gameplay Yang gue main 5 kali ketemu dead Dan 2 kali bukan dead Kan Kan dari win 1 tuh 1 ke 6 kan 5 Kalahnya 2 kali Ini ke 8 8 kali gue main Apakah bakal ketemu dead Kita lihat Kita lihat sama-sama Oke Ayo dong Nah kan Inilah metanya Hoki gue ya Hoki teman-teman Dapat giliran kedua Berarti gue 7 kali ketemu dead Dan 2 kali bukan dead Dari 9 kali main Lo bayangin lo gak punya dead Di meta sekarang Mati guys Bisa bertahan Bisa Cuma gak besar Kemungkinannya Oke Dia kesitu Teman-teman Aha Jalan lagi Dia kemana Kartu kuning Kartu merah Dia Gak punya Oke Ini jangan salah Gue mau loncat Kesitu aja Gridfall nya Gue pasang Spy Trap nya disitu Flame gue nyala Yang paling tepat Adalah Ambil 10 Teman-teman Oke Gak nyala ya Ini Wah Ini ya Faktor X lain ya Ini faktor X lain teman-teman Yang bisa ngalahin kita Ah Sudut spesial gue nyala nih Alhamdulillah ya Sudut spesial gue nyala Teman-teman Jadi mungkin Gue bisa Kesitu guys Bangun 3 Terus kita ambil 7 Berharap Scarecrow dia nyala Oke Sayang sekali Gue gagal ya Sayang banget teman-teman Gue pindah kesitu Oke Hoki ya Lagi-lagi gue Kebantu sama Skill heart attack nya Yang nyala Berbarengan Dengan skill Curi marble nya Diat ini bener-bener Rusak banget Teman-teman Oke Jadi lagi-lagi Jalan kedua itu Menentukan ya Sekali bahkan Aduh 9 kali main 7 kali ketemu Dead 2 kali bukan Dead 10 kali main Teman-teman 10 kali main Gak bosen-bosen Ketemu dead 10 kali main Obut ya Ganti guys Bukan dead Obut Ini harusnya kita bisa Manfaatkan Dan wajib Dimanfaatkan Dia gak punya kopi-kopi Tapi dia punya Lo tau gak Dia tuh punya skill yang agak Agak ngeselin Dimana dia punya skill Peringatan landmark Kita gak boleh bikin lebih dari 2 landmark Dan itu ngebuat gue hati-hati Teman-teman Ya Itu ngebuat gue hati-hati Banget Dia gak punya skill Scarecrow Ini jadi keuntungan Banget buat kita Tapi kita jangan sampe Lengah buat landmark Teman-teman Gue amanin dulu Daerah turisnya dia Ya Dia punya scarecrow Enggak dia gak punya Scarecrow cuy Enak ya Ini kayaknya gue bakal Main aman aja Buat ngambil ganjil Ketiga teman-teman Gapapa Gue dapet 5 Kita berada di blok kita Dan aman dari serangan dia Dan Yah Kita biarin aja dulu Jangan gegabah teman-teman Tunggu dia kena Perangkat kita dulu Kayaknya dia loncat Ada dia bawa spy trap Gak bawa spy trap Jadi bakal hati-hati banget Buat loncat si crown 2 ini guys Oke Satu udah dipake Buat spraynya nyala Gagal buat ngetack kita Berarti dia Tinggal kita yang ngetack dia Gimana Oke loncat Gak loncat dong Ya Pastilah gak loncat Spy trapnya Nah Kita harus cari tau Levelnya konek ke situ ya Jangan ambil 10 Dan loncat Pindah ke situ Oke So far So good Aha Dia pindah lagi Dia manfaatin skill penjaranya Tapi gue punya defense teman-teman Oke Pinter banget dia ke situ Hahaha Oke Gritfall gue nyala guys Gak usah Gak usah Karena sayang ya Klaim gue 12 Dan ini harus dapet 12 Nice Hahaha Dia jadi badut guys Itu nice banget Oke Harus dapet double Wajib Kalo gak dapet double dia Kalah guys Setan Setan dapet doublenya Hahaha Oke Tapi gue punya defense 2 kali Dan ini ada flamenya Susah sih dia buat ngetack kita langsung Nah kan Oke Mainnya pelan-pelan ya guys Yang penting menang teman-teman Yang penting menang Aha Oke Dia lontet ke situ cuy Oke Dia ternyata ke situ Gue Gritfall Bakal milihnya itu Gak nyala Gritfallnya Tapi flamenya Dapet teman-teman Jadi gue bakal Tetep ambil 12 ya Gapapa 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 Nyebur ke tempat dia Gapapa Dia bakal dapet attack kok Gapapa teman-teman It's okay Nice Ini gue harus dapet 12 Nice 12 nya dapet lagi teman-teman Aduh Dia punya rebut marble Ini gue bakal ambil 7 aja guys Berarti ke belakang Dia punya rebut marble cuy Nice Kena ya Rebut marble nya Pindah karya aku ke situ Kalo Debut marble dia Gak nyala Gue menang Aduh nyala Nyala guys Nyala teman-teman Sayang sekali ya Disitu aja gue taro Masih harus berlanjut Masih harus berlanjut Teman-teman Gak nyala Kiss Kiss Bukan kiss spray Spray dia Oke dia ke situ Pokoknya kita harus punya defend 2 guys Harus punya defend 2 Dapet double 10 Spray nya dapet Masih 2 jadi masih aman banget teman-teman Masih aman banget Masih ada 1 Masih aman banget teman-teman Ya Hancur ya Hancur ya Hancur teman-teman Oke Tidak Tidak Ah nice Kena pecah Nice banget Kena pecah teman-teman Aduh dadu gue hancur guys Dadu gue hancur tuh Ya gue harus ambil 6 Ya gue harus ambil 6 Gue harus ambil 6 teman-teman Harus ambil 6 Berharap Mati dia Oke 10 kali main 7 kali ketemu dead 3 kali gak ketemu dead Ya Dari win 1 sampe win 8 8 kali kalahnya 2 kali Teman-teman 7 kali ketemu dead 3 kali gak ketemu dead Cuma 3 doang Dari 10 Berarti 70% lo bakal ketemu dead Oke teman-teman Oke ronde terakhir ya Ronde Terakhir Ini biasanya Gak tau deh Kita liat sama-sama aja teman-teman ya Oke Derneng Deng 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 Oke Berarti 8 kali ketemu dead Dari 11 kali main Dan gue dikasih hoki Dapet giliran kedua teman-teman Dia punya kartu kuning kartu merah Tapi dia gak bawa spy trap Berarti gue wajib naro spy trap gue di penjara teman-teman Jangan sampe miss Jangan sampe salah Oke Dia punya anti Dia punya scarecrow juga Punya completion juga Ini apa? Sudut spesial dan kurung penjara Semua lawan dalam satu line Itu berbahaya banget teman-teman Kurung penjara Anti negatifnya ada nih Kalo sampe gue bisa jebol anti negatifnya dia Harusnya kita bisa menang teman-teman Tapi kita liat sama-sama aja ya Oke Nah dia cuma punya 1 defense Dan dia ambil 5 teman-teman Ini harus kita manfaatin Banget 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 guys Ini wajib banget Yang namanya bisa menang teman-teman 12 Oke Lo tau gak? Gue dari win 1 sampe win 8 Belaga bijak anjir Karena gue biasanya kalo gak bijak kalah cuy Kalo sombong gue kalah Kalo ini gue pasti menang guys Nice ya 9 2 teman-teman Jadi 8 kali ketemu dad 2 kali gak ketemu dad teman-teman Gitu aja video kali ini dari gue Kita berhasil menang dengan susunan pendan Yang gue pake teman-teman Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys Oke See you Sampai jumpa